Bapak Dr. Jamin Ginting, ponis hakim mengatakan terbukti pembunuhan berencana dan disebutkan motifnya adalah karena PC katanya sakit hati sama Joshua Almarhum. Sebelumnya, Jaksa mengatakan ada perselingkuhan. Sambung mengatakan ada pelecehan. Apa pendapat Anda terhadap putusan tersebut? Disebutkan sakit hati, tapi tidak disebutkan sakit hati apa? Baik, terima kasih. Jadi, persepsi terhadap adanya suatu perpuatan pidana dikaitkan dengan motif, itu tergantung kepada para pihak yang membuktikan tersendiri. Jaksa penuntun umum bisa berbeda dengan PH dan hakim punya pandangan yang berbeda, itu wajar-wajar saja. Benar nggak ada suatu putusan menyatakan bahwa pembunuhan berencana itu adalah disebabkan sakit hatinya PC terhadap Almarhum, tapi tidak diurahkan sama sekali sakit hati apa. Saya tidak mengatakan bukti loh. Tidak diurahkan dalam putusan sakit hati apa. Padahal ini pembunuhan berencana. Ya, jadi dalam konteks kronologi adanya suatu perbuatan pidana dikaitkan dengan motif, itu tidak menjadi hal yang harus dibuktikan, motif tersebut. Yang harus dibuktikan adalah perbuatan daripada best talent dirihternya, yaitu adanya perencanaan yang merampas nyawa orang lain. Kalau sudah terbukti itu, lalu dikaitkan dengan apa yang menjadi motif perbuatan tersebut dan bagaimana dilakukannya perbuatan tersebut, ini menjadi suatu hal yang meringankan atau memberatkan suatu perbuatan. Oke, menurut Anda, apa yang membuat akhirnya hakim mengatakan bahwa ini adalah pembunuhan berencana? Dalam konteks ini dikatakan bahwa perencanaan itu sudah dimulai dari Saguling, di lantai tiga sesuai kegerangan dari Richard Eliezer. Sudah mempersiapkan alat untuk melakukan tindak pidana, yaitu senjata, mengisi senjata, dan lalu menentukan tempat terjadinya eksekusi di mana, yaitu di dunia tiga. Bahkan dikatakan di sini, kaitan antara Ibu Pesih dan suatu perencanaan itu, dia sempat membuat, mengganti baju, mempersiapkan itu dan mengetahui dan tidak melakukan upaya untuk pencegahan. Jadi disitulah konteksnya, ada rencana yang sudah dipersiapkan dengan matang dan dieksekusinya juga sudah ditentukan di mana tempat dilakukan. Jadi Anda setuju di hadap putusan tersebut? Dari awal saya sudah mengatakan, Saguling adalah tempat perencanaan melakukan tindak pidana. Jadi ada waktu yang cukup tenang untuk melakukan perbuatan itu. Oke, baik. Tadi Bang Jamin mengatakan, sama ya dengan Hakim, Hakim mengatakan motif bukan unsur delik sehingga tidak perlu dibuktikan. Dan tadi kan Hakim menyimpulkan bahwa motifnya itu bukan perselingkuhan, tapi adalah sakit hati. Seperti apa persisnya pernyataan Hakim? Kita simak cuplikannya berikut ini. Berdasarkan urean pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja telah terpenuhi. Baik. Tadi Hakim mengatakan unsur pembunuhan berencana dan dengan sengaja telah terpenuhi. Tapi ada juga Hakim mengatakan bahwa motifnya adalah sakit hati putri terhadap Yosua. Saya ingin tahu pendapat dari Pak Joko Sarwoko. Pak Joko, pertama dulu. Secara keseluruhan, bagaimana Anda menilai fonis yang dijatuhkan Hakim kepada Sambo dan putri hari ini? Ya, kalau untuk saya terlepas dari adanya pro-kontra, saya memohon agar supaya semua pihak menghormati putusan Majelis Hakim pada hari ini. Ketika sudah diketok palu, suka atau tidak suka itu harus diterima dan dihormati. Kalau memang tidak diterima, menggunakan upaya hukum, silakan. Kemudian kalau mengenai, tadi mengenai niat ya, mengenai apa Mbak Sylvia tadi yang ditanyakan? Kalau motif sakit hati bagaimana Pak Joko Sarwoko? Tadi kan Hakim tidak menguraikan kesimpulannya dari mana? Saya sependapat dengan Pak Jamin Ginting, bahwa di dalam perkara pembunuhan, menurut saya tidak perlu dibuktikan motifnya apa. Tidak perlu digali. Walaupun sebenarnya di dalam persidangan, konstruks persidangan itu sudah dicoba digali oleh Hakimnya. Tapi ternyata tidak, tidak bisa menemukan itu. Tidak bisa menemukan Pak Joko, tapi disebutkan sakit hati. Ya, itu karena saya belum membaca putusannya secara lengkap, jadi mungkin saya tidak bisa menjelaskan itu, sakit hatinya di mana. Apakah menurut Bapak, kalau Hakim sudah mengatakan penyebabnya adalah sakit hatinya PC kepada Joshua, apakah menurut Bapak seharusnya Hakim menjelaskan? Karena Hakimnya yang memulai. Bukankah harusnya diuraikan sakit hati yang mana, agar putusan tersebut berkeadilan? Itu kan hasil dari proses hukum pembuktian yang diperoleh ketika persidangan. Baik dari saksi-saksi maupun alat-alat bukti yang ada. Saya tidak tahu apakah ketika Hakim menyimpulkan itu, mungkin sumbernya dari saksi ahli perensik atau dari ahli psikologi misalnya. Tidak pertanyaannya gini Pak, kalau Hakim sudah menyatakan bahwa penyebabnya adalah sakit hati PC terhadap al-barhum, bukankah seharusnya Hakim menguraikan sakit hati yang kayak gimana, tidak harus pembuktian, hanya menguraikan apa sakit hatinya itu? Ini kan pembunuhan berencana dari segi teori pembuatan putusan Pak. Ya, kalau menurut saya, ya kita telusuri kenapa terjadi tindak pidana pembunuhan ini, kan asal-puasalnya atau titik permulaannya adalah dari PC. Setelah mengadukkan pada si MK bahwa ada kejahatan seksual, maka MK melaporkan pada, MK memberitahu kepada PC, supaya lapor kepada Bapak, dan begitu. Kuat ma'ruf ya maksudnya Pak Joko? Jadi titik awal dari perbuatan pidana itu sumbernya adalah dari PC. Kalau begitu, saya mau tanya dulu ke Pak Gayus Lumun, Bapak sebagai pensiunan Hakim Agung juga, kalau Hakim sudah menyatakan dalam putusannya, bahwa penyebab pembunuhan berencana itu adalah karena sakit hati, PC terhadap al-barhum, apakah Anda setuju bahwa memang Hakim sudah mengatakan ada motif? Begini, motif itu secara doktriner memang terpisah. Ada dua kelompok ya, yang memandang perlu atau tidak perlu. Tapi dalam tataran praktis, mengenai keadilan, nasib orang, itu harus diungkapkan. Apalagi sudah disebutkan penyebab. Betul. Kalau tidak, maka akan menjadi kekosongan. Dengan pahamnya, tidak perlu menguatkan motif misalnya. Bahkan di bawah motif itu masih ada lagi. Kalau motifnya melakukan pembunuhan berencana, dasar motifnya apa? Kenapa dia harus membunuh? Kalau gitu saya mau tanya nih Pak, mungkin Bapak bisa sudah mengamati sidang. Ini ada tiga alternatif. Ada empat alternatif. Satu, pemberkosaan. Dugaan pemberkosaan. Dua, perselingkuhan. Tiga, perselingkuhan yang berantam di akhir selingkuh. Empat, tidak ada sama sekali kejadian apapun. Pengamatan Bapak yang mana dari empat ini? Agak sulit kita mengatakan apa yang disamakan oleh hakim tadi, karena terlalu pendek, terlalu singkat untuk tidak mengelolaikan. Dari pengamatan Bapak selama lima bulan sidang ini, kira-kira Bapak kan punya intuisi gitu loh. Yang mana kira-kira dari lima ini? Kalau ungkapan dakwaan, memang tidak didakwakan. Soal peleceh seksual kekerasan maupun perkosaan, berganti mengambil perselingkuhan, tidak didakwakan. Tetapi dibahas oleh jaksa, yaitu ketika menyebutkan peristiwa ini terjadi karena emosi yang tinggi. Dalam surat tuntutan disebutkan perselingkuhan. Ya, beranggap perselingkuhan. Yang saya katakan begini, kalau hakim tidak menguraikan motif demi keadilan, kalau demi dokterin silahkan beliau menggunakan diri pahamnya sendiri. Nanti di tingkat mahkamah agung khususnya, akan ada satu hal yang sering kami lakukan adalah, ini merupakan satu olval dunde khematefir. Olval dunde khematefir itu apa? Yaitu adanya keadaan yang tidak secara luas. Artinya itu penyebab bisa dibatalkan putusan di tingkat banding? Itu bukan saja bisa. Memang itu yang sering dibahas di mahkamah agung, yudek yuris. Kita bukan yudek vaksi. Yudek vaksi itu adalah fakta. Kami bukan fakta. Kami ini penerapan hukum, kemudian harus bisa dijelaskan tanpa ada yang berkurang. Jadi Anda mengatakan, karena putusan tersebut tidak menguraikan peristiwanya apa, kurang lengkap, itu menjadi alasan putusan bisa dibatalkan di tingkat sampai PK nanti. Bisa. Saya ingin tanya pendapat dari Pak Joko. Apakah Pak Joko sepakat? Apakah betul demikian karena motif tidak diuraikan, maka nanti kalau banding sampai ke tingkat PK maka bisa dibatalkan? Ya, kalau on-fall dunde gemotivered itu bukan pengungkapan, tetapi pertimbangan hukum. Kalau tidak ada pertimbangan hukum yang kuat, itu dipandang sebagai on-fall dunde gemotivered. Kalau hanya tidak menyebutkan motif daripada perbuatan itu, tetapi unsur-unsur dari dakwaan pasal yang didakwakan itu sudah terpenuhi, menurut saya sudah terbukti. Sudah terbukti? Ya, sesama hakim memang seringkali berbeda pendapat, apalagi Pak Joko itu seringkali berbeda, di sindang pun berbeda ya. Artinya apa? Nyebutnya pun beliau ini tidak benar. All fall dunde gemotivered. Itu yang betul. Artinya apa saja masa Indonesia? Tidak lengkap dalam... Pertimbangan hukumnya? Ya, pertimbangan hukumnya tidak lengkap, sehingga membingungkan. Tidak jelasnya apa dasar memutus perkara. Itu yang kami lakukan. Tidak lengkap karena hakim mengatakan bahwa motivasi pembuatan perencana itu adalah karena PC sakit hati sama almarhum. Tapi tidak diuraikan sakit hati yang mana, begitu? Sangat benar. Sangat betul. Karena apa sakit hati kan macam-macam bentuknya. Ketika masih satu hari sebelumnya masih pesta, ulang tahun perkawinan, suap-suapan, apa ada kebencian di situ? Nah, itu diuraikan mestinya. Kembali lagi ke Pak Joko. Betulkah demikian Pak Joko harus diuraikan, kalau tidak pembunuhan berikan ini bisa dibatalkan? Ini sisama hakim baku nih, sisama mantan. Ayo dong. Ya, saya tetap beda pendapat dengan perusaha gayos. Kalau pendapat saya seperti itu tadi. Ya, boleh saya menanggapi? Boleh, Bang Jamin. Jadi, konteksnya putusan itu tidak lengkap, artinya terkait dengan unsur-unsur yang dituntut. Unsur-unsur inti yang dituntut itu adalah 340. Contohnya, tidak lengkap mengenai tempat di mana terjadinya tindak pidana. Tidak lengkap mengenai tempat waktunya terjadi tindak pidana. Itu yang menjadi dasar ketidaklengkapan. Ya, bukan terkait dengan motif dilakukan. Tapi mana ada perencanaan tanpa karena sesuatu motif? Ada. Hah? Main bunuh aja begitu? Bukan. Ada. Ada dicantumkan dalam suatu putusan, motif. Ada yang tidak dicantumkan. Tidak, pertanyaan saya secara logika pada usia yang normal. Ya. Saya membunuh tanpa alasan, tanpa diuraikan alasannya itu. Pasti setiap pembunuhan itu ada alasan kenapa dia membunuh. Tetapi alasan itu bukan merupakan keharusan sehingga putusan itu tidak lengkap, sehingga harus bisa dinyatakan tidak dapat diterima. Jadi, tidak perlu diuraikan secara lengkap ya? Motif sakit hati itu dari mana tidak perlu diuraikan secara lengkap? Tidak perlu diuraikan. Yang penting, unsur pembunuhan berencananya sudah bisa diuraikan secara lengkap. Ya, karena yang harus dibuktikan di situ adalah, tadi, Bestandelen Glichternya, unsur inti dari suatu perbuatan pidana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum yang didakwakan. Nah, terlepas dari motif yang dilakukan itu, itu hanya berfungsi untuk memberatkan atau meringankan. Kenapa seperti itu? Karena begini, kasus terkait dengan teori sebab-akibat, apakah dari von Burry, apakah von Kreis, kita tidak lagi meningatkan, kenapa sebab motif? Kalau kita cari motif, nanti bisa-bisa semua sebab itu akan dimintakan pertanggung jawaban pidana. Apakah orang yang memberikan senjata, apakah lain-lain, itu menjadi motif yang akan kita tarik ya. Menjadi suatu pertanggung jawaban. Jadi, ini kira-kira motif ini apa sih sebenarnya fungsinya? Fungsinya hanya untuk memberatkan atau meringankan suatu perbuatan. Jadi, bukan apakah terbukti atau tidak terbukti. Oke, baik.